Intro Halo Sobat Budaya, kembali lagi bersama saya Raffi Karninto Kali ini saya akan mengajak Sobat Budaya mengenal seni kriya tradisional Yang merupakan salah satu warisan budaya tak bena Indonesia dari Kalimantan Yaitu Kalung Manik-Manik Dayak Kalung-kalung ini berasal dari 6 rumpun suku Dayak di Kalimantan Yaitu Klementan Banuaka Iban Otenum Apokayan Dan Murud Penasaran kan ada kalung apa aja? Yuk ikutin terus Sobat Budaya, di sepi saya ini adalah Kalung Manik-Manik Dayak Rumpun Kelimantan atau Dayak Darat Rumpun ini ada di Provinsi Kalimantan Barat sampai ke perbatasan Malaysia Kalung yang pertama namanya Sirambuk Itu dipakai laki-laki suku Dayak Bidayuh, Dayak Anayat, dan juga Dayak Salamu Bahannya dari Rotan dan juga ada hiasan dari Manik-Manik, Tarik Hewan dan juga Canggang Kerang Yang kedua ini namanya Pangiyah, ini dipakai suku Dayak Bidayuh dan bahannya dari Manik-Manik Yang ini namanya Manibih, ini dipakai suku Dayak Kanayan dan juga suku Dayak Salako Bahannya dari besi dan di bawahnya ada hiasan dari koin pera Yang ini namanya Samahab, ini dipakai suku Dayak Kanayan dan suku Dayak Salako Bahannya dari Manik-Manik warna biru tua Yang terakhir, ini ada namanya Angka Deng, ini dipakai suku Dayak Salako Nah itu dia kalung manik-manik dari rumpun Dayak Darat atau Kelimantan Nah Sobat Budaya, sekarang di sebelumnya saya ada kalung manik-manik dari rumpun Banuaka atau rumpun Tamanik Rumpun ini ada di Provinsi Kalimantan Barat Kalung yang ini namanya Kalung Saru, bahannya dari Batu Karnalian Kalung yang ini namanya Kalung Manik Buri, bahannya dari manik-manik dan juga Cangkang Buri atau Siput Nah ini dia kalung dari rumpun Banuaka atau Tamanik Sobat Budaya, sekarang di sebelumnya saya ada kalung manik-manik dari rumpun Ibanik atau rumpun Dayak Law Rumpun ini ada di Provinsi Kalimantan Barat sampai ke perbatasan Malaysia Kalung yang pertama, ini namanya Tali Hujan Duit, bahannya dari uang pera Yang kedua, ini namanya Kalung Marik, bahannya dari manik-manik yang dianyap Yang ketiga, ini namanya Marik Pelaga, bahannya dari manik-manik besar yang berbentuk seperti buah pelaga atau kapulaga Itu dia kalung manik-manik dari rumpun Ibanik atau rumpun Dayak Law Oke Sobat Budaya, sekarang kita akan lihat kalung dari rumpun Ot Danu Rumpun ini ada di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Timur Yang pertama, ada Kalung Lilis Lamiang, ini bentuknya sama dengan Marik Pelaga, kalau di Dayak Iban hanya beda sebutannya Bahannya dari kaca, batukan alian dan juga tulang Yang ini juga sama, Lilis Lamiang, bedanya kalau yang ini biasa dipakai sendiri, yang ini ditumpuk dengan ini Ini namanya Kalung Santagi, ini ada lembangan emasnya, tapi bahan selebihnya sama dengan Lilis Lamiang yang tadi Tiga kalung ini biasa dipakai suku Dayak Ut Danum di Kalimantan Barat, suku Dayak Ngaju, Dayak Tomun dan Dayak Siang di Kalimantan Tengah Kalau yang ini biasa dipakai di daerah Barito, ini kalau di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Suku Dayak Mayan, Dusun dan Lawangan, sebutannya Kalung Saramben Kalau di Kalimantan Timur, suku Dayak Benuak dan suku Dayak Tunjung, sebutannya Kalung Gimat Bahannya dari biji jeli-jeli atau biji jelai, ini ada tari hewan dan juga patung kayu Patung kayu ini sebutannya Sapundu kalau di Kalimantan Tengah Kalau di Kalimantan Timur, sebutannya patung blontang Itu dia kalung-kalung dari rumpun Ot Danum Nah Sobat Budaya, sekarang di samping saya ini ada kalung manik-manik dari rumpun Apo Kayan Rumpun ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sampai ke Perbatasan Malaysia Nah di rumpun ini itu ada suku Dayak Kayan, Kenyah, Bahau dan juga Punah Di suku Dayak Kenyah, kalau itu sebutannya Uleng, tapi enggak ada nama khususnya Kecuali ada bandulnya, kalau yang ini namanya Uleng Kabo Karena bandulnya bentuknya Kabo, Kabo itu buah jempol hutan Yang ini bandulnya bentuk lonceng, jadi sebutnya Uleng Lonceng Kalau yang ini Uleng Taring, bandulnya dari Taring Tapi untuk ukuran anak-anak, jadi manik-maniknya lebih kecil Nah itu dia, kalau manik-manik dari rumpun Apo Kayan Oke sobat budaya, sekarang kita udah sampai di rumpun yang terakhir Yaitu rumpun murud Rumpun murud ada di Provinsi Kalimantan Utara sampai ke Malaysia juga Kalau yang ini, kalau manik-manik murud yang dianyang itu sebutannya pinako Tapi kalau yang motifnya belak tupat, sebutannya jenusak Motif jenusak ini merepresentasikan bunga Kalau ini, kalau manik-manik susun, dari suku daya Agabak dan juga daya Burusu Tapi ini gak ada nama khususnya Oke itu, kalau manik-manik dari rumpun murud Oke tadi kita udah liat macam-macam kalung manik-manik khas daya Agab dari Kalimantan Menarik bukan? Sekian reportasi dari saya, terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya